Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semoga kabar anda hari ini selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya serta dipanjangkan umurnya Amin, amin, ya robbal alamin Terima kasih banyak untuk selagi cowoknya Anda masih tetap bersama channel yang tetap konsisten Dalam hal masalah seputar informasi perawatan bunyi cendet Kali ini Bang Ucup Channel akan mengupas tontas dengan cendet Yang memiliki bunyi gacor Namun ngotot Dalam artian kerjanya itu luar biasa Bunyinya itu keras Ditunjang dengan volume Juga tekanan Dia menekan saat gacor dan berbunyi Ngotot Oke, kalau masalah ngotot-ngotot disini untuk sekecamannya Sebenarnya ada dua hal yang mungkin kalian wajib percayai Ngotot itu bisa jadi dari bawaan Dan ngotot juga bisa jadi dari settingan Itu intinya ya Dan tidak ngotot, burung cendet itu banyak hal Apa saja saya akan kupas disini Agar cendet kalian itu bisa tampil dan gacor Bunyi ngotot Ya Apa ya Mari simak baik-baik Jangan pernah mengekip di video ini Ya Dan saya sarankan Selalu untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe Dan silakan share ke media sosial yang kalian punya Sekiranya video-video ini bermanfaat Jangan lupa Tonton video-video sebelumnya Yang sudah Bang Ucuk buat dan informasikan Ya Kali ini penyebab cendet itu tidak mau ngotot Ya Kerjanya Tidak mau ngotot saat gacor dan berbunyi Lagunya kelempam dan lemes Ya Penyebabnya untuk solidaraku Kicomania Kalau memang dasarnya dari bawaan Biasanya itu lagu yang dibawakan itu nge-slow Ya Misal contoh Seperti di video ini Burung tidak mau tampil ngotot gacor Tidak mau nekan Itu bisa dari tampilan materi lagu yang dibawakan Dari bawaan Ya Dari bawaan disitu Pengurangan EF Pengurangan EF Pada burung cendet yang tampil gacor Karena takut overbirahi Itu juga bisa membuat burung itu lemes Dan tidak mau ngotot saat berbunyi Kemudian Tidak cuma tampilan dari bawaan Terus pengurangan EF Ya Settingan Tetapi Keseringan burung cendet itu dimandikan Gara-gara takut overbirahi Karena lagi saking gacor si burung Maka cendet ini bisa menampilkan hal yang tidak bisa membuat cendet itu Gacor dan ngotot Reget Ya Bongkar materi Itu juga bisa terjadi Ya Nah Kemudian dari hal-hal ini Kalian bisa Cermati Dan bisa Anda koreksi Agar cendet kalian itu tampil ngotot Secara settingan Dan rawatan Nah Ambil Dari Permasalahan ini Atau Dari penyebab-penyebab yang sudah Barusan Bang Ucup sebutkan Ini adalah salah satu Bagaimana cara Biar cendet kalian ngotot Seperti apa yang ada di video ini Dari proses pemasteran itu penting untuk memilih pemasteran Agar memiliki cendet itu tampil ngotot Kerjanya itu sepit Ya Lagunya itu sepit ngotot seperti ini Bisa Anda setting dari pemasteran di awal Ya Atau memilih materi-materi yang mungkin Sangat cocok Kepada bunga cendet Agar bawaannya seol nyepit Lagu apa yang bisa dibawakan Dan mendapatkan Durasi full Tampil yang lebih reket Kedengarannya lebih bagus Ngototnya itu ada Pilihlah rekomendasi saya Masteran yaitu Full Raja Getar Jazz Print Atau Getar Sekali lagi Masterkan cendet kalian dengan Masteran cendet raja getar Getar itu Just print Itu bisa kalian klik Nah kemudian untuk tampil ngotot yang kedua Agar gacornya lebih Ngotot saat berbunyi Kerjanya lebih reket Dan meyakinkan Anda bisa Menambah pola settingan EF nya Untuk sergi cawman Dari yang penyebab pertama itu Mengurangi EF Gara-gara tampil loyo Dengan takut dirahi Maka yang kalian ambil Bisa Menambahkan settingan Settingan Cendet agar tampil ngotot Yaitu tadi Dengan menambahkan EF Ulat Hongkong Jangkrik Bahkan keruto Untuk sergi cawman Nah tampilan ngotot disini Bisa diciptakan Dengan tidak sering memandikan Itu benar Namun Terkadang Cendet raja getar pemula itu takut Karena settingan yang mungkin nanti Takut gampang overbirahi Imbangilah dengan pemandian Seperti main mamel Burun cendet kalian itu ngotot Gacor Menekan Tetapi goyang Saat diaduk Atau dilombakan Ya Tampilannya Harus main mamel Misal contoh Dalam artian Memandikan Tetapi Menyemprotkan Pada saat mau gantang Dengan Selangkangan kaki Atau bagian dada Dengan tidak basah Hanya embun-embun saja Atau menggunakan air Dengan campuran sampo Agar Lengketan dari Air tersebut Tidak gampang kering Dan tidak gampang Cendet ini Tampilan itu Mengering saat digantang Jadi tetap mamel Atau tetap basah Artiannya Asal bahasa gaunya Mainnya mamel Setengah basah Setengah kering Tapi tidak terlalu basah Nah untuk Setengah kicaman Cara perawatan Perawatan ini Untuk hariannya Untuk burung-burung Tipu yang seperti ini Ingin gacor Dan berdurasi Juga tampil Ngotot Alangkah baiknya Untuk Setengah kicaman Untuk Mengkonsistenkan Takaran DF Katakan DF itu Tidak boleh naik turun Ya Kalau Hariannya itu Memaksimalkan Main di angka 5 dan 7 Maka 5 dan 7 Harus dikonsistenkan Kalau 5 tampilan Sudah ngotot Jangan ditambahi Penambahan di sini Untuk tampil ngotot Ya Untuk digantangan Itu Terjadi Penambahannya Pada settingan Hamil 1 Dan hari jadinya Ya Sebenarnya Tampilan ngotot Dan berdurasi Dengan Memiliki Gaya Kerja Yang cukup Maksimal Kelihatannya Nyolok Itu Pada burung cendet Ya Ditunjang Dengan volume Mengurangi Pemandian Setiap harinya Itu penting Untuk Saudara kicaman Ya Jadi Bagaimana Tampilan ngotot Di sini Untuk Perawatan Hari yang Pola pemandiannya Maka Lakukanlah Pemandian Itu Tidak sesering Mungkin Pemandian ini Hanya dilakukan Dua kali Bahkan Paling banyak Itu sudah Tiga kali Jangan Setiap hari Ya Jangan lupa Untuk Saudara kicaman Dalam rawatan Hariannya Jangan Sering-sering Mengeder Burung Cendet Tersebut Kalau Ingin Menampilkan Burung Tampilan Ngotot Kerja Luar biasa Ya Jangan Melakukan Pengederan Atau Pengablakan Yang secara Tidak penting Karena Burung gacor Itu Pastinya Akan berkurang Tenaganya Ketika Sering Diablak Yang Tidak penting Ya Misal Contoh Dalam Tidak penting Pengablakan Sore Siang Hari Pada Terasan Rumah Ya Ini Juga Mengganggu Dari Kestabilan Performsi Burung Agar Tidak Mau Tampilan Banyak Gerak Dan Tingkah Maka Full Krodong Untuk Perawatannya Dalam Hariannya Nah Untuk Saudara Kicamania Tampil Ngotot Ini Sebenarnya Tidak Gampang Wajib Kalian Kuasai Step By Step Dalam Hariannya Ingat Pelajari Dulu Perlakunya Baca Karakter Burung Baru Kalian Terapkan Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Saya Sebutin Tadi Semoga Informasinya Untuk Saudara Bermanfaat Salam Sendetar Sunda Santara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh